Intro Halo Pemirsa, apa kabar anda di akhir pekan ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan berbahagia Dan kasus Vina kini mulai menyentuh akar masalah Dugaan kesaksian palsu mulai muncul setelah para saksi satu persatu mengaku Selain itu Pemirsa, gangguan perangkat lunak Microsoft Sempat membuat pelayanan publik terhambat Siapa kemarin yang sempat mengalaminya? Akan kami ulas di sore ini dalam Sido Sore selengkapnya Pemirsa petugas lapas kelas 2B Kayu Agung Kabupaten Oki, Sumatera Selatan Berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu Yang dikemas dan dimasukkan ke dalam roti kemasan Petugas curiga karena roti yang dikirim segelnya sudah rusak Kepuaya penyelundupan narkoba di lapas kelas 2B Kayu Agung Kabupaten Oki, Sumatera Selatan Berhasil digagalkan Petugas mendapati sebuah roti kemasan yang ternyata telah diisi dengan narkoba jenis sabu di dalamnya Petugas yang awalnya curiga akan barang bawaan yang dibawa oleh pengunjung R Untuk diberikan kepada warga binaan bernama C Yakni berupa roti kemasan minimarket yang segelnya telah rusak tetapi masih dalam kemasan yang baik Karena merasa ada yang janggal petugas pun langsung memeriksa roti tersebut Alhasil roti itu ternyata beli sinarkoba jenis sabu seperempat kantong plastik kecil Selanjutnya lapas kelas 2B Kayu Agung ini pun langsung berkoordinasi dengan Polres Oki Guna proses hukum lebih lanjut Nah disitu di PD gedung kedua kebetulan ada hal yang mencurigakan Akhirnya Kepala Rupam kami Pak Akbar menginformasikan kepada kita bahwa ada barang yang mencurigakan Masyarakat diminta untuk mendukung penuh upaya pemerintah dalam memberantas peredana narkoba Karena bisa merusak moral sekaligus masa depan Dari Kabupaten Oki, Sumatera Selatan, Petri Yadi, Ainyus melaporkan Pemirsa akibat ikuti petunjuk Google Maps Serta tak kuat menanjak truk bermuatan kopi terguling di ruas jalur alternatif Dagu Kiri, Desa Mekarwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat Badan truk yang melintang menutupi jalan dan mengakibatkan lalu lintas menjadi lumpuh Beginilah proses evakuasi mobil tangki berbuatan kopi yang terguling Truk datang dari arah Dagu menuju ke Lembang Saat melintas jalur tanjakan ekstrim dan berkelok Truk tidak kuat melaju hingga terguling di tengah jalan Menurut polisi, kecelakaan terjadi karena sopir tidak bisa mengendalikan kendaraan Dan baru pertama kali melintasi jalur tersebut Sopir truk tidak mengetahui medan jalan karena mengikuti arahan Google Maps Baru pertama kali mengantar barang ke tujuan ke Lembang Kemudian sopir menggunakan Google Maps Dari situ sopir tidak mengetahui jalan yang terlepas Akhirnya yang diikuti sesuai dengan arahan Google Maps Sehingga jalan yang tidak layak untuk dilalui oleh kendaraan berat-berat melintas ke lokasi ini Tindara korban dalam penjadian ini Namun jalur penghubung Lembang dengan kota Bandung sempat tidak bisa dilalui Truk devakuasi dengan menggunakan mobil derek Sementara barang-barang di dalam truk dipindahkan ke unit kendaraan lainnya Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, INews melaporkan Sistem layanan check-in penumpang dan bagasi sejumlah maskapai di Bandara Soekorahata, Tangerang, Banten Telah kembali normal Sebelumnya sistem IT di Bandara Soekorahata mengalami gangguan Dampak dari Microsoft Down yang terjadi di seluruh dunia Setelah sempat terdampak Microsoft Down sejak Jumat kemarin Sistem layanan check-in penumpang di sejumlah maskapai di Bandara Soekorahata, Tangerang, Banten Kembali normal Tak ada lagi antrian panjang calon penumpang di bagian check-in penumpang dan bagasi Di terminal 3 keberangkatan Para penumpang juga tidak lagi harus check-in manual Meski sudah normal, sejumlah penumpang tetap khawatir gangguan kembali terjadi Apa ya, kalau saya bilang mungkin perlu ditingkatkan lagi Perbaikan di sistemnya sendiri itu perlu sih ya Secara ini kan sudah menggunakan digital Yang dimana software itu kan adalah senjata utama kan Baru kedua ya sumber daya manusianya yang mengoperasikannya Cuman ya kembali lagi kalau sistemnya sendiri aja lemah ya kita perlu memperkuat Jumat malam antrian penumpang terjadi di counter check-in penumpang dan bagasi Terminal 3 keberangkatan Bandara Soekorahata Hal ini akibat sistem layanan alami error dampak Microsoft Down Kejadian ini tak hanya terjadi di Indonesia Beberapa negara juga terkena dampaknya Bahkan bandara mereka menghentikan penerbangan Dari Tanggereng, Banten Ayu Pratiwi, Jaga Samsa melaporkan Ya pemirsa kita tahu sebagian besar bandara di dunia juga menghadapi kekacauan online kemarin Hingga berdampak pada perusahaan dan layanan di seluruh industri Banyak penerbangan dibatalkan dan sistem layanan perbankan Bahkan rumah sakit juga terpaksa offline Dan untuk membahas atau mengenal jauh apa sebenarnya masalah dari ini Sudah hadir bersama kami melalui sambungan Zoom Pengamat Cyber Yaitu Bapak Alphonse Tanujaya Dan kami juga sebenarnya sudah mengundang Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Maria Kristi Enda namun belum ada respon untuk saat ini Kita berbincang dengan Pak Alphonse terlebih dahulu Pak Alphonse, selamat sore Pak Sore Juno Iya, apa kabar sehat ya Pak ya? Baik, baik Oke Pak, kita tahu kemarin ada sedikit kekacauan Baik itu di bandara dan tadi perbankan, perhotelan juga bagaimana rumah sakit Yang kita tahu bahwa ini sebenarnya kan kalau yang kita pahami bersama Ada satu namanya CrowdStrike, itu perusahaan keamanan cyber yang salah satu usernya adalah Microsoft dan Amazon Dan ketika mereka melakukan pembaruan atau update ini bersinggungan dan akhirnya sempat error Kalau dari Anda sendiri Pak Alphonse, apa yang sebenarnya harus kita pahami sebagai publik tentang kejadian kemarin? Ini sebenarnya merupakan satu kondisi kejadian yang bersamaan Jadi, mengapa sedemikian besar? Karena CrowdStrike ini sekarang merupakan market leader dari antivirus premium Betul Jadi, di antivirus mereka bahkan lebih besar daripada Microsoft Defender Jadi, bisa kita bayangkan Microsoft Defender sebagainya secara gratis CrowdStrike ini berbayar Dan karena dipercaya dan digunakan oleh hampir seluruh bandara seluruh dunia Dan oleh 60% dari perusahaan Fortune 500 Maka, jika terjadi masalah pada CrowdStrike Itu akan terjadi bersamaan Kenapa? Karena mereka mengupdate antivirus CrowdStrike itu sistem keras seperti antivirus Nah, kemarin itu yang terjadi Ada satu kesalahan fatal Salah satu file yang mengakibatkan blue screen Lalu, diupdate dan seluruh antivirus CrowdStrike terpasang Kira-kira 24 juta komputer di seluruh dunia Dan celakanya komputer-komputer itu komputer penting Yang komputer melayani check-in, komputer bursa Dan banyak juga server-server penting Semuanya under operating system Windows Itu langsung crash blue screen Blue screennya looping Jadi, blue screen restart, blue screen lagi, blue screen lagi Sehingga mengakibatkan layanan terganggu Nah, sebenarnya solusinya gampang Masuk save mode, di-delay Di-rename directory CrowdStrike-nya Dan itu akan beres kan Tetapi, yang jadi masalah adalah Karena sekarang kan sudah work from home Lalu, ada pengamanan terlalu berlapis ya Karena account admin yang bisa mengubah itu saja Masuk ke save mode, cuma bisa account admin Maka, itu nggak bisa dilakukan Orang jadi work from home tuh Dari rumah, dia merimut ribuan komputer Itu harus dilakukan satu per satu secara on-site Nah, disitulah masalahnya Lalu, karena tidak bisa dilakukan secara cepat Lalu, ini menimbulkan efek berantai Penerbangan satu terganggu Mengakibatkan tertimbun pesawatnya Sehingga, even kamu nggak pakai Microsoft pun Kamu dari bandara yang aman Nggak terganggu Mau terbang ke bandara yang terganggu Kamu nggak bisa, kenapa? Benar Karena semuanya penuh gitu loh Jadi, itu merupakan efek berantai Yang menimbulkan chaos ya Oke, nah kalau tadi kita tahu Bahwa Pak Alfons menyebutkan Dan saya baca juga Bagaimana sebenarnya CrowdStrike ini adalah market leader ya Tadi dari perusahaan keamanan cyber Apakah ini berarti menunjukkan Sebenarnya kita tidak bisa tergantung pada satu perusahaan Apakah harusnya Ya, tadi seperti Microsoft Ataupun Amazon Ataupun brand-brand lain Punya alternatif selain CrowdStrike Karena kalau satu dipegang ini Lalu ada sedikit error Maka semuanya terdampak Kalau dari tanggapan Anda, Pak Alfons? Ini memang perlu menjadi perhatian juga Saya juga setuju Mungkin ini menjadi satu pelajaran berharga Semua industri penerbangan terutama Mereka belajar Kita setengah mati ya Waktu Y2K itu menghindari Hal ini Jadi itu berhasil Karena semua kan waspada ya Pas Y2K Satu Januari tahun 2000 Dimana Berubah semua berusaha mengantisipasi Itu tidak terjadi bencana Nah justru Y2K yang sebenarnya itu terjadi 19 Juli 2024 Nah ini merupakan Satu kondisi Dimana memang Ketergantungan terhadap satu sistem Jadi Walaupun bukan salah Microsoft Tetapi karena Semuanya menggunakan Microsoft Dan semuanya percaya pada CrowdStrike Sehingga ketika CrowdStrike-nya down Maka semua operating system Microsoft-nya down Dan itulah yang kita dapat hari ini Jadi mungkin nanti Saya pikir dari industri akan belajar bahwa Oke kita tidak boleh Single point of failure Jadi tidak boleh tergantung pada satu vendor Satu merek atau apa Sehingga selalu perlu ada alternatif Ada escape plan Apakah pertimbangan mau pakai Linux juga Atau pakai apa Karena di China dan di Rusia relatif mereka tidak terpengaruh Kenapa? Karena mereka tidak menggunakan Microsoft Windows Untuk melayani layanan-layanan seperti ini Oke Baik Menarik sekali Jadi kalau yang orang pahami Mungkin kemarin pada melampiaskan kekesalannya pada Microsoft Padahal ini Microsoft yang malah kena juga rugi Karena CrowdStrike-nya yang disini bermasalah ya Pak Alphonse Tapi ini literasi yang sama-sama kita baca Dan barang-barang kita pahami Nah kalau kita lihat Pak Alphonse Bahwa sebenarnya bisnis Dunia bisnis kemarin mulai berpikir Bagaimana sebenarnya menghindari pemadaman di masa depan Yang kaitannya tadi terhadap sesuatu yang Teknologi yang harusnya melindungi mereka Malah merugikan dan merepotkan Menurut Anda apa yang harus dilakukan tadi Selain kita punya alternatif atau escape plan Any other choices Pak? Ini sebenarnya merupakan salah satu contoh kasus Jadi ke depannya sangat mungkin akan terjadi lagi Dan terjadinya dalam hubungan contohnya Kita nanti akan tergantung sekali dengan AI Dengan yang lainnya Sehingga hal seperti ini akan sangat mungkin terjadi Dan dari sekarang harusnya Kita semua pengguna teknologi Terutama pemerintah Indonesia bisa belajar bahwa Oke jangan ada single point of failure Lalu harus ada satu kill switch Jadi kalau misalnya kita tergantung pada satu sistem Lalu sistem itu korab atau mengalami masalah Lalu escape plannya gimana Kita lihat contoh kemarin Waktu PDN mati Imigrasi sempat tertahan dua hari Satu dua hari Tetapi karena mereka bisa dengan sigap Melaksanakan hal ini Hari ketiga relatif normal lagi Jadi ada kill switchnya Ada backup plannya gitu loh Jadi hal itu yang perlu diperhatikan Bagaimanapun caranya Memang ini perlu menjadi pertimbangan Dan mungkin pemerintah sudah saatnya memikirkan Satu sistem operasi yang secara independen Dipakai oleh Indonesia Tetapi ya ini ya Pemikiran yang jangka panjang Apakah pemerintah nyampe ke sana ya Independen ya Ya mungkin Pak tapi Anda menyebutkan tadi PDN kita tahu PDN kan Pak Alfons bilang tiga hari baru bisa benar Tapi tiga hari juga bukan ekskusi sih menurut kita Harusnya enggak tiga hari Anda melihatnya gimana Kalau kasus PDN itu memang berbeda Dengan kasus cross track ini Jadi kasus PDN ini sebenarnya Ya katakan itu levelnya Anak SD, anak TK yang mengelola data Sedangkan cross track ini Orangnya sudah benar-benar mahasiswa Sudah S1, S2 mengelola Jadi sebagai gambaran Orang yang mengelola dengan baik Dengan standar ISO yang baik Bisa terkena seperti cross track ini Ini orang sudah mengelola segala ISO Dengan sangat disiplin gitu loh Itu pun bisa terkena Kalau yang kita sih Kita kelola aja kurang baik begitu loh Tetapi lucunya Ada yang lucu Hal itu Kita tidak terlalu menderita di Indonesia Yang paling menderita itu Di bandara negara maju Di Australia, di Amerika, Singapur Kenapa? Karena adopsi mereka terhadap teknologi Dan tergantungan mereka terhadap teknologi Sudah sedemikian tingginya Sehingga efisiensi mereka luar biasa tinggi Karena ada faktor teknologi ini Tapi Indonesia masih kurang terdampak Terdampak Dibandingkan negara maju Karena adopsi dan ketergantungan teknologi Relatif lebih rendah Itu blessing in disguise That's what I wanted to say barusan Bahwa sebenarnya kita ada blessing in disguise Walaupun kita sedikit tadi agak konvensional Tapi ini blessing in disguise Kita melihat bagaimana Semuanya negara-negara maju Terdampak Tapi kita juga adalah dampak Tapi tidak masif Seperti itu Pak Nah kalau kita lihat Pak juga Bahwa dari problem kemarin Ini menunjukkan sebenarnya Kerentanan teknologi dunia Yang saling terhubung ya Pak ya Jadi kita Kalau mau gak mau gini Kita ingin tentunya Punya layanan yang advance Tapi di satu sisi tetap aman Tapi kalau menurut Pak Alphonse Tadi banyak sebenarnya Cara ada alternatif Explain atau independent Ada hal lain Pak Atau yang mungkin yang paling gampang Yang bisa dilakukan kita Sebagai negara berdaulat Apa yang bisa kita hindari Untuk hal serupa Seperti kemarin misalnya Yang paling mungkin make sense Dan affordable untuk Indonesia Mungkin selalu siapkan Kill switch ya Jadi katakan contoh gambarannya Jika infrastruktur di Amerika Sempat infrastruktur listriknya diserang Karena ketergantungan terhadap IT-nya tinggi Kalau diserang lalu listriknya lumpuh semua Nah kalau bisa Kita punya kill switch Kill switch-nya begini Jadi kalau misalnya Kita memang ketergantungan terhadap IT Untuk mengolah listrik misalnya Tinggi gitu Tetapi ketika diserang Kita bisa switch off Lalu lakukan pengelolaan manual Walaupun pengelolaan manual itu Pasti tidak akan se-efisien Pengelolaan dengan IT Tetapi setidaknya Hal itu tidak akan sampai Melumpuhkan Supply teknologi Jadi Supply listrik Jadi Hal-hal seperti ini Yang perlu kita pikirkan Jadi selalu ada escape plan Ada kill switch Yang dirancang dari awal Kalau tidak dirancang dari awal Percuma Jadi dari awal sudah dipikirkan Kalau ada bencana Di luar Kemampuan manusia Di luar perkiraan Di luar pengalaman Kita sudah ada escape plan-nya Walaupun escape plan-nya Tidak mungkin akan lebih baik Daripada plan yang sedang berjalan ini Tetapi setidaknya akan lebih baik Daripada semuanya lumpuh Kira-kira seperti itu Baik Jadi mungkin yang bisa kita simpulkan Tadi bawa escape plan Dan plus juga kita Kemarin itu bukan serangan cyber ya Pak Tapi memang insiden keamanan saja Seperti kurang lebih ya Pak ya Pak Alvons Betul Baik Pak Alvons Terima kasih Untuk insight-nya Sore ini Selamat berakhir pekan Terima kasih Selamat sore Alvons Tari Jaya Ya pemirsa Dede Saksi kunci Dalam kasus pembunuhan Vina Akhirnya muncul kehadapan publik Ia datang menemui Dedy Mulyadi Untuk bercerita Apa yang sebenarnya terjadi Dalam kasus Vina Dalam akun Youtube Kang Dedy Mulyadi Dede mengakui Memberikan keteragahan palsu Pada kasus Pembunuhan Vina Dede mengaku Diminta ayah Eki Ibturudiana Untuk mengikuti skenario Sebelum masuk Ke ruang penyidikan Dan memberikan BAP Dede diberi arahan Oleh Ibturudiana Dan temannya Aem Dede dipaksa Mengaku Melihat Vina Dan Eki Dilempari Batu Oleh 8 pemuda Termasuk Sakatatal Yang sudah Divonis 8 tahun penjara Dan kini sudah bebas Dede menegaskan Ia tidak pernah tahu Tentang kematian Vina dan Eki Saksi Dede Saksi Dede dalam kasus Pembunuhan Vina Akhirnya berani Bicara jujur ke publik Secara terang-terangan Dede mengakui Di perintah Memberikan keterangan palsu Oleh Ibturudiana Dan Aeb Dan untuk membahasnya Sudah bersama kami Lewat sambungan Zoom Krishna Murti Kuasa hukum Mantan terpidana Kasus pembunuhan Vina Sakatatal Dan pakar hukum Pidana Profesor Hibnu Nugroho Assalamualaikum Selamat sore Bang Krishna Selamat Prof Hibnu Ya dengan Juno Di studio Saya mungkin ke Bang Krishna dulu Bang Krishna ini Ada fakta terbaru Bagaimana Dede mengakui Bahwa beliau Memberikan keterangan palsu Dan dipaksa oleh Ibturudiana dan Aeb Bagaimana Anda Sebagai pengacara Dari tepidana Kasus pembunuhan Vina Sakatatal menangkapi ini Menarik Artinya bahwa Semalam Saya mendapatkan Youtubenya Dari Kang Dede Mulyadi Dimana diwawancarai Dede Terkait menyangkut Masalah kejadian 2016 Lalu Dede Disitu diungkapkan Bahwa Kejadian 2016 Dia tidak berada Di lokasi Bahwa dia Terkait lempar batu Dan sebagainya Itu juga bohong Dede itu Hanya di bawah Aeb Menuju ke Pores Lalu di Pores Diterangkan bahwa Dia bertemu Dengan Rudiana Lalu Rudiana Yang mengarahkan Seluruh keterangan Yang Keterangan yang Kemarin dibuat itu Bahwa semuanya itu Atas saran Dan arahan Daripada Rudiana Itulah keterangannya Jadi Kita lihat Bahwa Pertama adalah Terkait Liga Akbar Liga Akbar juga Menarik keterangannya Dia juga mengatakan Bahwa Keterangan yang dia buat Itu juga Arahan Rudiana Artinya bahwa Ada dua Yang menerangkan Ini diarahkan Oleh Rudiana Kita melihat Bahwa dua orang ini Adalah korban Daripada Perbuatan Rudiana Oke Nah kalau kita Nihat lagi Dari tarik lagi Terkait masalah Pegi Ekan dengan adanya Bebasnya Pegi Di peradilan Sementara adanya Putusan Tiga DPU Yang sudah Inggrat Maka Kita anggap Bahwa tiga DPU Ini adalah fiktif Tidak ada Karena Pegi itu Dibebaskan Pegi yang mana Kalau tiga DPU Tidak ada Lalu keterangan Saksinya pun juga Sudah berbohong Dari awal Apakah Kasus Pembunuhan Dengan pemerkosaan Ini masih ada Inilah yang akan Kami perdalami Dalam PK kami nanti Oke menarik Dan bagaimana PK sendiri Kita persiapan Sudah sejauh apa Bang Krisna Sejauh ini Saya dengar kemarin Dan juga Saka Ke LPSK ya Sudah persiapan Sudah persiapan Hampir 100% Karena kita komunikasi Dalam grup Persiapan kita Untuk 24 Juli Sudah 100% Oke baik Saya ke Prof. Hibnu Prof. Hibnu Bahwa Ya kita tahu Carut-marutnya Semakin membuat Banyak pihak Juga cukup Kaget gitu Melihat bagaimana Tiap hari Ada fakta baru Termasuk yang Paling Anyar ini kita lihat Dede mengaku Bahwa tadi Dipaksa oleh Ibturudiana Dibawa AF Seperti itu Lalu Liga Akbar Juga menarik Keterangannya Terkait Kesaksiannya Dan Peggy Menang Pra-peradilan Anda sebagai Pakar Prof. Hibnu Apa yang harus Dilakukan Baik itu Polisi Melihat fakta Di lapangan Plus juga Pihak-pihak yang Merasa Disolimi Prof Ya Jadi pertama Kita bedakan dulu Konsep Laporan palsu Dan Ketenangan palsu Kalau laporan palsu Itu pemberitahuan Tentang suatu Bidak-bidana Tapi ternyata Tidak ada Ini Kalau kita lihat Seperti yang sekarang Laporan palsu Pada Pak Rudiana Itu laporan palsu Itu laporan Yang belum masuk sidang Itu kalau kita lihat Di KUAP Pasal 220 Ancamanya Satu tahun Empat bulan Tapi kalau Keterangan palsu Adalah keterangan Yang diberikan Dalam persidangan Di atas sumpah Jadi secara subjektif Dia Sengaja Untuk memberikan Keterangan palsu Nah Dari sini nanti Kalau itu memang Dede dan AEP Itu memang Meyakini bahwa Memberikan keterangan Tapi ternyata Tidak seperti Yang sampaikan Berarti palsu Artinya Dede dan AEP Juga berkorban Untuk bisa kena Pasal 291 KWP baru 200 KWP baru Itu ancamanya cukup berat 9 tahun Berarti 9 tahun Ini yang harus di Memang Terus bertambah Yang menyabut Itu bukan Berarti Tapi Menyakkan Sokwesi hukum Ini yang Pertanyaannya Konsul hukum ini Untuk demi Kemasaran besar Atau dia hanya Bertanggung jawab Atas dirinya sendiri Ini yang Harus jadi Pertimbangan Oleh karena Itu dalam Seperti ini nanti Keterangan-keterangan Yang diberikan Palsu tadi Ternyata betul Sekarang pertanyaannya Suatu keterangan Tidak bisa bersendiri Betul tadi Mas Krishna Menyatakan bahwa Sakatata yang sebagainya Tidak ada di tempat Pertanyaannya Sejauh mana rangkaian itu Bisa didukung Dengan bukti yang lain Oke Karena Dalam PK Itu bukan Bukti sekender Tapi ada Bukti material Bukti yang jika Diketemukan Ketika itu Menjadikan putusan bebas Nah ini yang Yang saya kira Menjadikan suatu Pertima Itu yang pertama Yang kedua Mas Kita melihat Jalur persidangan Ini kan dari Penyidikan Penuntutan persidangan Pertanyaan yang kedua Sejauh mana Hakim bisa Menyakini Sampai Pidana seumur hidup Ini suatu Luar biasa Apakah Hakim Mesampingkan Dari Bukti Apakah Hanya melihat Korban Dalam Beberapa Pelitian saya Memang Hakim Kadang-kadang Menjadi Bemper Artinya Ini ada korban Berarti korbannya Luar biasa Sehingga Kesaksian-kesaksian Dalam perhenti Oh ya sudah Melihat pada Aspek korban Pembunuhan Dan perencanaan Tapi ternyata Korban Saksinya adalah Saksi yang Palsu tadi Berikan kekerangan Atas tekanan Nah ini juga Problem tersendiri Nanti Makanya saya melihatnya Hakim juga Melihat aspek korban Gak mungkin loh Mas sampai Seseorang Pengadilan Menjatuhkan Semua hidup Dalam Itu suatu Luar biasa Ini yang menjadi Problem Jadi saya kira Ini suatu Masalah hukum Betul akan Mencerahkan Tapi DDAF Juga bersiap Atas laporan Apalagi teman-teman Tadi Persahi Perhati Itu juga Bagian dari Pengacaranya Ibtu Rudiana Oke Baik Dengan kata lain Kalau kita tahu kan Ini tiga nama ini kan Belakangan hilang ya Prof ya Dan juga Bang Krishna Sulit untuk ditemui Dimintai keterangan DDAF dan Ibtu Berarti Prof Menggali keterangan Dari tiga nama ini Sangat Bukan penting lagi ya Prof Memang Perlu dilakukan oleh pihak penyidik ya Agar Tadi bahwa Ada banyak Fakta baru Yang bisa kita temui Seperti itu Prof Iya Karena ini Korban meninggal Dukung perkosaan Itu suatu tindakan yang Luar biasa Kejaran Artinya kan Sudah perkosaan Pembunuhan kan Oleh karena itu Dalam seperti ini memang Kalau toh keterangan DDAF Sejauh mana Keterangan DDAF itu Juga ada Bukti-bukti Atas perkosaannya Bukti-bukti Atas pembunuhannya Ini gak Gak mudah mas Untuk mengkonstruksi Suatu perbuatan Paling tidak ada Senjata tajamnya Bagaimana Atau kalau benda tumpul Pukulannya seperti apa Visumnya juga Seperti apa Rangkaian terjadinya Pembunuhannya Apakah satu-satu Ataukah keroyuan Ini harus dijelaskan Jadi tidak bisa Berdiri sendiri Karena suatu saksi Suatu bukti Misalkan Aif Suatu bukti bernilai Apabila terkait Dengan bukti-bukti Yang lain Suatu saksi bernilai Apabila berkait Dengan saksi-saksi Koncernya seperti itu Mas Oke Saya ke Bang Krishna Bang Krishna bahwa Tadi ada Satu temuan Bagaimana DDAF Mengaku bahwa Beliau memberikan Keterangan palsu Dan ini menarik sekali Tentunya ini menjadi Poin yang kuat Untuk teman-teman Termasuk Saka Tatal Selain itu Kita tahu bahwa Tadi Prop Mihimno Menyebutkan bahwa Pengakuan ini harus Dirangkai dengan Bukti-bukti lain yang kuat Yang memang menguatkan Bahwa Saka Tatal Tidak bersalah Bagaimana Anda dan tim Juga membuat Atau memberikan Opsi lain Selain dari DDAF Yang mengaku Memang memberikan Keterangan palsu Ada hal lain Yang memang Menurut Anda Akan menguatkan Posisi Saka Tatal Datang ke dalam Persidangan kami Lalu kami sudah membangun Kepada DDAF Untuk dapat juga Hadir ke dalam Persidangan kami Karena Dalam bukti Yang novum yang kami Temukan Bahwa adanya Misalkan motor Motor itu Dikatakan bahwa Motor itu Tidak luka Tidak terjadi apa-apa Tapi kami menemukan foto Yang dimana Motor tersebut Adalah Dia luka Di sebelah kanan Dia rusak Di sebelah kanan Dan kami melihat Daripada foto-foto Korban itu Kebanyakan berada Di posisi sebelah kanan Artinya bahwa Kalau pun sampai Terjadi kecelakaan Itu posisinya Ada di sebelah kanan Yang kedua Kami temukan Ada baut di jalan Di lampu jalan Yang menempel Daging sedikit Itu juga akan Menjadikan bukti Novum kami Lalu nanti kami Akan hadirkan juga Aliporensik Yang kami akan tanya Bahwa Jenasa ini Mayat ini Dibongkar setelah 12 hari Dia ada di dalam Setelah dibongkar Diperiksa Lalu ditemukan Adanya sperma Apakah Mayat yang sudah Membusuk Masih dapat Ditemukan sperma Setau kami Sebagai orang muslim Yang namanya Sebelum dikapankan Dia dibursihkan dulu Seluruhnya Gitu loh Dibursihkan dulu seluruhnya Baik atas bawah Dan sebagainya Dalam keadaan bersih Baru dikuburkan Nah ini Juga akan kami Banyak pertanyakan Nanti dalam PKK Menarik tadi Jadi PG Liga Bahkan Dede Akan memberi Saksi gitu ya Bang Krishna Rencananya ya Sudah diundang Komunikasi sudah ada ya Bang Krishna Sudah kita komunikasikan Oke Dan juga tadi Anda Menyebutkan Ada bukti-bukti lain Motor rusak Sebelah kanan Baut juga Lalu ahli forensik Ini Poin-poin yang Akan nanti digunakan Oleh teman-teman Dari Sakatatal Kalau saya ke Prof Prof Dari Gini Prof Kita lihat bagaimana Sebaik Kalau kita balik Ke 2016 Bagaimana Hakim Menyidangkan Tentunya Anda melihatkan Bahwa tadi Hakim diberikan Keterangan palsu Lalu melihat korban Seperti itu Lalu ya Disimpulkanlah Hukuman seperti itu Tapi yang menjadi Pertanyaan Prof Apakah Hakim Tidak Sebagai pemutus Seperti itu ya Tidak melihat Ini secara detail Atau Secara keseluruhan Karena kan ibaratnya ini Hakim bisa dibohongi Atau mungkin Konstruksinya Membuat Hakim Bingung Dan akhirnya Hukuman Ataupun vonis Ini ya Seperti itu Kalau dari Anda Melihat posisi Hakim Saat itu Apakah memang Benar dikibuli Atau Bisa jadi Ada Dugaan lain Prof Ya Ini Mas Suatu Dikatakan terbukti Hakim memutus itu Teorinya Asas negatif Nah Artinya Alat bukti Dua alat bukti Dan menimbulkan Keyakinan Jadi Bukti-bukti itu Kalau memang Waktu itu Betul Bahwa Itu Rubiana DDI Pemberikan Itu Saking pintarnya Bisa Meyakinkan Baik Saking pintarnya Prof ya Pengadilan Itu adalah Keyakinan Hakim Dari Bukti yang Ditimbulkan Tentang Prosesnya KAS Tempatnya TKP Menimbulkan Keyakinan Nah Saya melihat Hakim disini Melihat Karena Korbannya Mati Dan Perkosaan Itu yang saya kira Mungkin pertimbangannya Sampai Pembunuhan Berapa namanya Seumur hidup Tapi kalau Kaitannya dengan Bukti-bukti Sehingga Kalau yang Sampai muncul Segini ada Munculnya Keyakinan tadi Negatif tadi Dengan Bukti-bukti Yang Sampaikan Pada Waktu itu Kita Melihatnya Berarti Hakim Yakin Ketika itu Dan Saya Yakin Gini Mas Keyakinan Itu Terprovokasi Kalau Tos Ani Salah Kenapa Sampai Semua Hidup Kalau Hakim Tidak Yakin Tengah Pastilah Mungkin Apalagi Tata Taskar Masih Anak Di Bawah Umur Mungkin 4 Tahun 8 Tahun Maksimal Mas Seorang Anak Maksimal Kalau Anak Cukup 13 Itu Maksimal Sehingga Kalau Kemarin 18 Berarti Umurnya Masih 28 Berarti Bisa Beraktifitas Kedepannya Itu Yang Dewasa Pertanya Kenapa Sampai Seumur Hidup Artinya Saya Melihatnya Hakim Betul-betul Yakin Terprovokasi Atas Dede Dan Aif Tadi Gitu Kalau Ragu-ragu Paling 10 5 Tahun Itu Ragu-ragu Ini Tidak Berarti Hakim Tidak Memang Saya Kira Kita Sayangkan Kenapa CCTV Tidak Dilakukan Itu Yang Kita Sayangkan Kenapa Bukti-bukti Forensik Tidak Dilakukan Karena Itu Bukti Yang Sangat Menopang Sekali Sehingga Pak Kris Tadi Mengatakan Misalkan Ketika Kliennya Pak Kris Di Tempat Itu Kalau Dilihat CCTV Kelihatan Oh Dia Sendirian Tidak Ada Temannya Kan Gitu Mas Oke Ya Yang Problem Problemnya Disitu Mas Makanya Sejauh Mana Kekuatan Saksi Nanti Oke Prof Tapi Kalau Kita Lihat Sebenarnya Hal ini Bisa kita Redam Atau Bisa kita Selesaikan Dengan Gampang Ketika Ada Bukti-bukti Scientific Forensik Seperti Ya Rekaman CCTV Kamera Ya Prof Tapi Menjadi Pertanyaan Prof Kenapa Di 2016 Itu Kan Bukan Jaman Bahla Ya Prof Kok CCTV Sulit Ditemukan Polisi Atau Mungkin Hal-hal Seperti Ini Sulit Dilacak Dari Sudut Pandang Anda Prof Memang Disini Ada Satu Yang Salah Atau Seperti Apa Prof Kita Bicara Saya Tidak Ada Sesuatu Yang Tidak Profesional Ketika Itu Karena Buktinya Tidak Komprehensif Tidak Komprehensif Karena Apalagi Kalau Di Jalan-Jalan Sekarang Bukti CCTV Bukti Elektronik Itu Bukti Yang Akurat Bahkan Kalau Kita Lihat Bukti Elektronik Bukti Nomor Satu Baru Bukti Keterangan Ahli Baru Bukti Saksi Dan Itu Yang Kita Lakukan Ini Pangkalnya Adalah Ketika Bukti Pendukung Forensik Tidak Ditemukan Atau Tidak Dilakukan Pada Saat Itu Sehingga Terkecoh Semua Terkecoh Kesaksian Nanti Ramai Itu Nanti Nanti Katanya Ini Posisi Disini Lawan-lawannya Apalagi Sekarang Sudah Pak Krishna Timnya Egi Kalau Bicara Bukti Forensik Bukti Mungkin Digital Ada Hal Yang Memang Poin Mungkin Tidak Bisa Dibuka Disini Tapi Kira-kira Ada Bahwa Memang Bukti Yang Memuatkan Bahwa Sakat Atal Baik Itu Rekaman Atau Bukti Media Sosial Menyebutkan Bahwa Mungkin Sakat Atal Tidak Ada Disitu Atau Berada Di Tempat Lain Ketika Kejadian Bisa Jadi Silahkan Bang Krishna Saya Ya Kami Waktu Datang Ketempat Sakat Datang Dan Yang Bermain Malam Itu Dengan Sakat Atal Mereka Kaya Sadikun Dan Sebagainya Mereka Mengatakan Bahwa Tidak Sakat Atal Bersama Mereka Dari Sekitar Jam 6 Sore Sampai Dengan Jam 2 Pagi Ada Motor Rusak Dibawa Ke Bengkel Lalu Orang Bengkelnya Pun Sudah Memberikan Kesaksianya Bahwa Sakat Atal Berada Malam Itu Bersama Mereka Itu Ada Sakat Atal Membawa Motor Itu Ke Bengkel Lalu Lewat Ke Atas Jembatan Jembatan Itu Dilihat Ada Lampu Polisi Yang Sudah Nyala Nyala Dilihat Ada Pemeriksaan Karena Mereka Mereka Puter Balik Beberapa Motor Langsung Lari Kegang Menuju Ke Bengkel Untuk Memperbaiki Motornya Nah Kalau Kita Lihat Keterangan Ini Berjalannya Asal Muasalnya Dari Keterangan Dede Dan Aif Kalau Dede Dan Aif Ingat Bahwa Ini Pasal 340 Yang Ancaman Hukumannya Bahkan Hukuman Mati Kenapa Tidak Dihadirkan Di Dalam Persidangan Dede Dan Aif Tidak Hadir Di Dalam Persidangan Pasal Ini Pembunuhan Berat Pemekosaan Dan Sebagainya Nah Itu Yang Kedua Juga Tidak Dibuka CCTV Seperti Disampaikan Pro Tadi Yang Ketiga Bahwa Adanya SMS Yang Dilakukan Oleh Saksi Kepada Sudirman Sehingga Itu Terjadi Rangkaian 340 Bahwa Terjadi Pengroyokan Dengan Game Motor Itu pun Juga Tidak Dibuka Lalu Yang Terakhir Adalah Sperma Itu Tidak Dilakukan Tes DMA Baik Baik Bang Krista Sekretaris Jenderal Perjuangan Hasto Kristianto Membanta Terlibat Kasus Korupsi Di Dijen Perkereta Apian Kementerian Perhubungan Hasto Juga Mengatakan Tidak Bertindak Seperti Konsultan Saat Dulu Pernah Bekerja Di BUMN Pernyataan Ini Disampaikan Hasto Saat Menjawab Pertanyaan Wartawan Soal Panggilan KPK Jumat Kemarin Hasto Tidak Hadir Karena Sedang Ada Tugas Partai Apalagi Yang Baru Menerima Surat Panggilan Di Hari Yang Sama Hasto Berjanji Akan Hadir Jika KPK Memanggil Kembali Pekan Depan Sebelumnya KPK Memanggil Hasto Jumat Kemarin Kementerian Perhubungan Yang Mencuat 2023 Lalu Saya Sendiri Baru Tahu Pagi Hari Suratnya Sudah Minggu Katanya Tapi Saat Itu Saya Sedang Tugas Di Jogja Diterima Oleh Driver Kami Dan Kemudian Tidak Ada Laporan Sehingga Saya Tidak Tahu Maka Kemarin Kami Mohon Maaf Betul Bahwa Kami Tidak Bisa Menghadiri Karena Kemarin Saya Memimpin Rapat Pilkada Tapi Dari Keterangan Yang Disampaikan Oleh Wasekjen Bapak Adi Darmo Ada Kemungkinan Hal tersebut Terkait Dengan Dugaan Untuk Dimintai Keterangan Terkait Dengan Korupsi Yang Terjadi Di Kereta Api Saya Pribadi Tidak Ada Sangkut Pautnya Dengan Hal Tersebut Tidak Ada Bisnis Kalau Saya Disput Sebagai Konsultan Memang Di KTP Saya Karena Dulu Saya Bekerja Di BUMN Ruang lingkupnya Adalah Konsulting Maka Saturis Konsultan Belum Saya Rubah Sampai Sekarang Disitu Sehingga Nanti Saya Akan Datang Hasil Survei Dari Beberapa Lembaga Survei Menunjukkan Elektabilitas Anies Dan Ahok Saling Kejar Kejaran Jika Akhirnya Akan Kembali Berduel Dengan Ahok Anies Menyebut Fokusnya Adalah Untuk Rakyat Jakarta Anies Waswedan Memberikan tanggapannya Terkait dukungan Partai Politik Yang akan Mengusungi Dalam Kontestasi Pilkada 2024 Saat Menghadiri Hari Ulang Tahun Organisasi Masyarakat Bank JAPAR Satu Siang Di Jepak Putih Jakarta Pusat Dalam Kesempatan Ini Anies Juga Merespon Hasil Survei Dan Bagaimana Jika Kembali Berduel Dengan Basuki Cahaya Purnama Atau Ahok Takannya Itu Anies Survei Memberikan Tanggapan Bagaimana Jika Dirinya Dipasangkan Dengan Putra Bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarap Bukan Hanya Dirinya Tapi Semua Menginginkan Agar Warga Jakarta Merasakan Pemberitahannya Mengayomi Membela Dan Memberikan Rasa Keadilan Kepada Seluruh Warganya Kita Merasakan Warung Warung Ojek Kemudian Pendagang Kaki Lima Toko Toko Jadi Pilkada Ini Harus Pilkada Tentang Rakyat Bukan Pilkada Tentang Siapa Yang Berada Di Panggung Saja Dalam Kesempatan Yang Sama Anies Terima Kasih Pada Organisasi Masyarakat Kemegitan Jawara Dan Kembali Menjadi Gubernur DKI Jakarta Dari Jakarta Wendanura Dandi Bernadi Laporkan Pencalonan Bobi Nasution Sebagai bakal Calon Gubernur Tak lepas Dari sorotan Mahasiswa Di Medan Sumatera Utara Bobi Nasution Hampir dipastikan Akan berpasangan Dengan Surya Bupati Asahan Untuk bertarung Di Pilkada Serentak November Mendatang Pulhan Mahasiswa Melakukan unjuk rasa Menentang Pencalonan Bobi Nasution Sebagai bakal Calon Gubernur Sumatera Utara Di akhir Masa jembatannya Mahasiswa Menilai Masih banyak Pekerjaan Yang harus Diselesaikan Bobi Nasution Pada Kesempatan Terpisah Bakal Calon Gubernur Bobi Nasution Mengklaim Nama bakal Calon Wakil Gubernurnya Surya Sudah disepakati Semua anggota Partai Koalisi Pendukung Surya Yang merupakan Kade Partai Golkar Saat ini Menjabat Sebagai Bupati Asahan Sementara itu Bakal Calon Wali Kota Medan Yang diusung Partai Nasdem Dan Gerindra Riko Waas Terus melakukan Safari Politik Saat berkunjung Ke DPD PAN Kota Medan Kerabat Surya Palo Tersebut Dapat bergandeng Tangan Dengan PAN Untuk membangun Kota Medan 26.000 KTP Pemilih Asal Tapanuli Selatan Diduga Menjadi korban Pemalsuan Tanda Tangan Yang dilakukan Tim SES Calon Perseorangan Yang akan Maju Di Pilkada Pemalsuan Tanda Tangan Diduga Melibatkan Pejabat Di Tapanuli Selatan Dari Medan Sumatera Utara Amat Ridwan Nasution AINIS Melaporkan Menghadapi Pilkada Kabupaten Bandung Barat Bacalon Bupati KBB Di Pilkada 2024 Mulai memanas Pada Sabtu Siang Bacalon JJ Richie Ismail Didampingi Kakaiparnya Rapi Ahmad Serta Ketua Umumpan Zulkifli Hasan Hadir di KUD Sari Mukti Cisarwa Kabupaten Bandung Barat Kehadiran Pikat Tukot tersebut Membuat riuh warga Yang menyambut Terutama Emak-emak Untuk bisa berfoto Bareng dengan Rafi Ahmad Dan JJ Secara tegas Zulkifli Hasan Dan Rafi Ahmad Memperkenalkan Sosok JJ Richie Ismail Yang akan Melangkah Dalam pencalonan Bupati Bandung Barat KBB Di Pilkada 2022 Dan kesempatan Tersebut Rafi Ahmad Berjanji manis Jika JJ Terpilih menjadi Bupati KBB Akan mesejahterakan Warga KBB Jijir Ismail Mengatakan Bentuk keseriusannya Menjadi kepala daerah Tukupati Bandung Barat Sebab dirinya Bukan hanya Mempersiapkan diri Namun juga Berbagai tegasan Untuk memajukan Rencananya pengumuman resmi Dari partai Akan diingungkan Pekan depan Sedangkan Pendaftaran ke KPU Pada 27 Agustus 2024 Dari Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat Iwono Melaporkan Ya sementara itu Komika Marcel Widianto Kembali mendapatkan Dukungan dari Partai Demokrat Untuk maju Dalam Pilkada Tanggerang Selatan Selain Marcel Partai Demokrat Juga memberikan Surat rekomendasi Kepada 62 pasangan Calon kepala daerah Untuk maju Dalam kontestasi Pilkada 2024 Mendatang Partai Demokrat Resmi mengusung Pasangan calon Wali kota Dan wakil Wali kota Tanggerang Selatan Ariza Patria Marcel Widianto Hal ini dipastikan Melalui penyerahan Surat rekomendasi Partai Demokrat Kepada Ariza Dan Marcel Di kantor DPP Partai Demokrat Jakarta Sabtu Selain komedian Marcel Ada juga Selebriti Gilang Dirga Yang maju Sebagai calon Wakil Wali kota Bandung Barat Berpasangan Dengan Dikdik Agus Triwiono Sebanyak 62 pasangan Calon kepala daerah Mendapatkan Surat rekomendasi Dari 103 Kabupaten Dan kota Yang telah Diputuskan DPP Partai Demokrat Ketua Umum Partai Demokrat Menyatakan Masih membuka Kemungkinan Untuk memberikan Dukungan Terhadap Pasangan Calon Pala daerah Dan memantau Hasil survei Beberapa Pasangan Calon Serta Tak ingin Terburu-buru Dalam Memberikan Dukungan Tiketnya Ada Tidak Jadi Mungkin Saja Teman-teman Melihat Ada Tokoh-tokoh Tertentu Yang punya Popularitas Elektabilitas Yang Baik Tetapi Sampai Dengan Hari Ini Dan Prospek Untuk Mendapatkan Kelengkapan Tiket Itu Masih Belum Memiliki Kejelasan Disinilah Kami harus Mengambil Keputusan Tidak Mudah Karena Kalau Mau Ideal Tentu Menentukan Hasil Survei Sampai Dengan Titik Terakhir Partai Demokrat Berharap Kemenangan Koalisi Indonesia Maju Dalam Pilpres 2024 Dapat Menjadi Semangat Seluruh Kader Untuk Memenangkan Pilkada Mendatang Dari Jakarta Muhammad Julhilmi Adi Supriyatna Ainis Melaporkan Kembali Bersama kami Pemirsa Impact Nation Japan Festival 2024 Kembali Memberi Akhir Pekan Kali Ini Acara Yang Digelar Di Istora Senen Jakarta Tersebut Menawarkan Ragam Hiburan Menarik Bagi Para Pecinta Budaya Jepan Festival Festival Merupakan Salah Satu Ajam Berkumpulnya Komunitas Pecinta Anime Manga Hingga Cosplay Impact Nation Japan Festival Dipandang Sebagai Wanda Positif Bagi Anak Muda Untuk Mendapatkan Edukasi Dan Informasi Seputar Budaya Jepang Melalui Pertunjukan Dan Konten Yang Menarik Acara Ini Juga Diberiakan Oleh Sejumlah Seniman Jepang Dan Grup Idol Lokal Dan Untuk Mengetahui Kemerian Impact Nation Japan Festival 2024 Kami telah Terhubung Dengan Rekan Amrina Rida Di Istora Senayan Jakarta Selamat Sore Amrina Silahkan Dengan Laporan Anda Halo Selamat Sore Juno Dan Juga Memirsa Ini Benar Sekali Bahwa Sekarang Sedang Diadakan Festival Jepang Yakni Impact Nation Japan Festival Di Istora Senayan Disini Rangkaian Acara Menarik Sekali Ada Banyak Rangkaian Acara Mulai Dari Konser Musik Hingga Menarik Adalah Cosplay Karakter Anime Tentu Saya Akan Mengajak Juno Dan Juga Pemirsa Untuk Berbincang Dengan Sejumlah Cosplayer Teman Cosplayer Yang Cantik Cantik Ini Disebelah Saya Terkait Pop Culture Jepang Ini Oke Ini Ada Rabeka Kalek Kela Dan Juga Kata Natali Saya Mau Nanya Mungkin Bisa Dijelaskan Sedikit Terkait Cosplayer Ini Cosplayer Dari Kare Bk Dulu Aku Lagi Cosplay Jabami Yumeko Mungkin Dijelasi Ini Lagi Pake Kostum Apa Sebenernya Untuk Sekarang Kita Lagi Pake Kostum Dari Genshin Impact Aku Jadi Cafe dan dia jadi Nilo. Nah kalau untuk Kak Rebecca dan juga Kak Kelani Nekan Natali, ini kalau boleh tahu kenapa sih suka banget cosplay dan juga melakukan pop culture Jepang kayak gini? Mungkin bisa jelasin kenapa. Karena kalau kan biasanya kan suka gabut ya, jadi untuk mengisi kegabutanku aku cosplay gitu. Untuk tidak bosen gitu di rumah ya. Kak Kelani sama Kak Natali ini kenapa nih? Melakukan cosplay dan suka cosplay itu sebenarnya kenapa? Kalau untuk kita berdua sih emang kita suka make up sama dress up gitu ya. Jadi karena kita juga suka sama game anime ini, jadi kita pengen aja gitu cosplay dari karakternya. Asik juga sih. Jadi kita ini. Terus kalau boleh tahu ini kan bajunya, terus juga kostumnya kan menarik sekali ya. Ini kalau boleh tahu persiapanya gimana dan boleh di-speal dikit nggak? Budgetnya tuh seberapa sebenarnya? Boleh, kalau aku rental-rental. Jadi budgetnya tuh Rp75.000. Iya, semuanya. Ini dari Kak Rebecca Rp75.000. Dan kalau dari Kak Kelani sama Kak Natali ini gimana nih? Siapa dan juga? Kalau aku sih bajunya sewa. Cuma kalau untuk week aku beli. Jadi kisaran Rp800.000 sampai Rp900.000. Oke. Satu pertanyaan terakhir. Ini dengan acara Impact Nation kayak gini kan sebagai wadah ekspresi ya. Kalau Kakak Rebecca, Kak Kelani sama Kak Natali sendiri dengan adanya acara festival Jepang kayak gini, sebenarnya gimana sih perasaannya dan juga pendapatnya kayak gimana? Kalau aku sih seru-seru aja ya, kayak, wah kok bisa sih ada kayak gini? Aku juga baru tahu dan kayak nyaman sih kalau kayak gini cosplay cosplay. Nah kalau dari Kak Natali sama Kak Natali ini gak ada acara festival Jepang kayak gini? Kayak gimana sih? Disain itu ada banyak sekali acara. Selain ada konser musik, juga ada banyak sekali acara-acara festival ataupun juga penampilan-penampilan budaya tradisional dan juga ada booth kuliner yang menyajikan berbagai makanan khas Jepang. Tentunya bukan hanya bagi pecinta budaya Jepang, tapi masyarakat umum pun juga bisa datang ke sini. Dan bagi Juno ataupun juga pemirsa yang tertarik bisa langsung datang ke Istora Senayan karena acara ini masih berlangsung hingga pada pukul 10 malam nanti. Juno! Oke, baik. Terima kasih Amrina. Jadi acaranya sampai nanti jam 10 malamnya. Tadi ada konser musik, booth-booth kuliner juga. Dan tadi selamat bertugas kembali. Arigato gozaimasu. Amrina, terima kasih. Tadi mengakhiri Sindu Sore hari ini dan jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah nasional dan internasional di anews.id. Saya Arjuno Syaputra beserta kerabat kerja yang berpegas pamit berburu diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.